Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Perkenalkan, nama lengkap saya Genasius Afrianto Saktian NIM 2103030090 Kelas C Prodi Sosiologi Saya akan mereview sebuah buku Tentang Trump dan politik Neonasionalisme Dan mereview pada bab 1 Dari Nasionalisme Ke Neonasionalisme Kepresidenan Trump dicirikan oleh Polarisasi politik Dan keberpihakan Yang memberi makan ideologi Neonasionalismenya Berdasarkan Neonasionalisme Kristen dan Nasionalisme sekuler Neonasionalisme Pemerintahan Trump bukanlah hal yang Yang sama sekali baru Hal ini Mengingatkan Pada ideologi Kepresidenan Ronald Trump Pada tahun 1981 sampai 1989 Yang juga Berkembang pada Perpecahan politik Antara Konservatif dan Liberal Delapan tahun Kepresidenan Reagan pada Tahun 1980-an Terjadi selama Periode Perubahan sosial Dan politik Besar Baik di dalam Maupun di luar negeri Di dalam Di dalam Negeri Satu Dasawarsa Menyaksikan Kebangkitan Politik Dan Kristen Secara Internasional Perang Budaya Amerika Dengan Uni Soviet Memuncak Pada Tahun 1980-an Satu Dekade Yang Menyaksikan Runtuhnya Tembok Berlin Diikuti Pada Tembok Berlin Satu Dekade Yang Menyaksikan Diikuti Pada Tahun 1991 Oleh Runtuhnya Uni Soviet Setelah Kepresidenan Reagan Christian Reich Mendominasikan Partai Politik Pada Awal 2020-an Partai Kanan Republik Christian Berada Di satu Sisi Perang Budaya Amerika Di sisi Lain Adalah Kaum Liberal Agama Dan Sekularis Muncul Dan Berkembangnya Nasionalisme Orang Eropa Menciptakan Masyarakat Internasional Pada Abad Ke 19 Dan Ke 20 Akibat Perolehan Wilayah Asing Yang Luas Kekuatan Eropa Terutama Perantis Dan Inggris Berusaha Menyebarkan Institusi Dan Nilai Politik Mereka Melalui Kolonialisme Dan Imperialisme Tujuan Mereka Menyatakan Alah Untuk Menyebarkan Peradaban Mereka Dengan Meruntukan Barbarisme Dan Mengajar Bagaimana Menjadi Beradab Banyak Banyak Orang Eropa Percaya Bahwa Kegiatan Pembangunan Masyarakat Internasional Semacam Itu Tidak Hanya Sah Tetapi Juga Diperlukan Untuk Memungkinkan Penyeimbangan Kekuatan Setelah Periode Panjang Gejolak Nasionalis Di Eropa Pada Abad Ke 18 Dan Ke 19 Upaya Ini Jarang Disebut Oleh Elit Nasional Yang Muncul Di Afrika Asia Dan Di Tempat Lain Setelah Perang Dunia Satu Dan Terutama Setelah Perang Dunia Dua Kekuatan Kekuatan Eropa Sangat Lemah Oleh Konflik Yang Berakhir Dekolonisasi Setelah Perang Dunia Dua Merupakan Komponen Penting Dalam Globalisasi Nasionalisme Karena Lusianan Negara Pasca Kolonial Berusaha Membangun Rasa Identitas Bahwa Setelah Perang Dingin Hal Itu Disepakati Secara Luas Di Demokrasi Atlantik Utara Bahwa Ada Perjuangan Baru Antara Kekuatan Progresif Internasionalisme Yang Tercerahkan Dilambangkan Oleh pasar Global Dan Atau Blok Regional Supranasional Seperti Uni Eropa Dan Kaum Nasionalis Diberhentikan Dengan Menghina Sebagai Rasis Seknofabia Dan Proteksionis Yang Gagal Memahami Ekonomi Lin Menyoroti Perbedaan Utama Antara Nasionalisme Dan Internasionalisme Yang Menjadi Sangat Jelas Setelah Perang Dingin Dan Runtuhnya Uni Soviet Setelah Yang Dicatat Kaum Nasionalis Biasanya Dianggap Oleh Kaum Liberal Dan Progresif Sebagai Regresif Tidak Sinkron Dengan Demokrasi Atlantik Utara Yang Berorientasi Internasional Dan Pengejaran Mereka Terhadap Tujuan Universal Termasuk Demokrasi Dan Hak-hak Asasi Manusia Nasionalisme Sekuler Dan Nasionalisme Agama Proses Pembangunan Bangsa Di Negara-negara Pasca Kolonial Berlanjut Selama Perang Dingin Beberapa Berusaha Untuk Berkembang Dengan Menghubungkan Ideologis Diplomatik Militer Dan Finansial Dengan Salah Satu Negara Negara Adidaya Baik Amerika Serikat Atau Uni Soviet Hubungan Ini Bagaimanapun Secara Fundamental Dipertanyakan Oleh Jatuhnya Tembok Berlin Pada November 1989 Dan Runtunya Uni Soviet Secara Tiba-tiba Pada Desember 1991 Tampaknya Bagi Banyak Orang Bahwa Perang Dingin Akan Diikuti Oleh Kemenangan Universal Gaya Liberal Barat Demokrasi Dan Kapitalisme Menandakan Fase Kerjasama Baru Dalam Hubungan Internasional Tatanan Dunia Baru Berdasarkan Nilai-nilai Barat Dengan Legitimasi Yang Meningkat Mungkin Universal Namun Pada Pertengahan Tahun 1990 Menjadi Jelas Bahwa Tatanan Dunia Baru Yang Kooperatif Dirasakan Tidak Terjadi Sebaliknya Kekacauan Dunia Baru Sedang Berkembang Ditandai Dengan Bentrokan Serius Nasionalisme Di beberapa Negara Terutama Berkas Yugos Yugos 11 September 2001 Dengan Tegas Mengakhiri Periode Singkat Utopianisme Liberal Internasionalis Ini Diikuti Oleh Perjuangan Perjuangan Manik Cain Antara Kekuatan Yang Yang Oleh Beberapa Orang Disebut Sebagai Globalisasi Yang Tercerahkan Diwakili Oleh Misalnya Perusahaan Multinasional Dan Organisasi Non Pemerintah Dan Antiglobalis Antiglobalis Yang Akan Kaum Progresif Dianggap Sebagai Pendukung Kepentingan Pribadi Nasionalisme Reaksioner Termasuk Donald Trump Victor Orban Dan Naren Ram Modi Serta Fundamentalisme Agama Transnasional Al Kaedah Dan Negara Islam Anthony De Smith Relatif Sejarah Di Kalangan Sarjana Nasionalisme Karena Ia Membahas Secara Mendalam Hubungan Antara Agama Dan Nasionalisme Atau Sekuler Smith Mengklaim Mungkin Lebih Merugikan Dari Apapun Untuk Pemahaman Kita Tentang Fenomena Ini Telah Menjadi Kecenderungan Umum Untuk Mengabaikan Peran Agama Dan Tradisi Di dunia Yang Mengglobal Dan Untuk Mengecilkan Kegigihan Nasionalisme Dalam Tatanan Global Pasca Nasional Sehubungan Dengan Amerika Serikat Misalnya Tidak Mungkin Untuk Memahami Nasionalisme Amerika Baik Secara Historis Maupun Hari Ini Tanpa Mempertimbangkan Keyakinan Dan Nilai-nilai Formatif Kristen Terutama Protestan Arus Utama Nasionalisme Agama Mengacu Pada Hubungan Yang Erat Atau Sinonim Antara Agama Dan Nasionalisme Ini Adalah Komponen Penting Dari Kehidupan Internasional Saat Ini Karena Saat Ini Banyak Negara Mendefinisikan Diri Mereka Setidaknya Sebagian Dalam Hal Kepercayaan Agama Nasional Mereka Yang Sering Dikaitkan Dengan Komponen Identitas Yang Terkait Seperti Budaya Ras Etnis Dan Bahasa Beberapa Negara Memiliki Ideologi Nasionalisme Nasionalisme Agama Agama Negara Misalnya Iran Arab Arab Saudi Afganistan Atau Di bawah Kekuasaan Taliban Dan Mungkin Rusia Di bawah Putin Di mana Negara Dan Gereja Ortodoks Memiliki Hubungan Simbiosis Ketika Ketika Sebuah Resim Berusaha Memperoleh Legistimasi Politiknya Terutama Dari Kepatuhan Publik Pada Doktrin Agama Bukan Sekuler Maka Kita Memiliki Teokrasi Yaitu Negara Yang Didominasi Oleh Mereka Yang Percaya Diri Atau Secara Luas Dianggap Dibimbing Oleh Tuhan